Inilah video matir milik warga yang memperlihatkan detik-detik dua dari empat orang pekerja tertimbun tanah yang ambruk di kawasan desa Pamuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Peristiwa mengenaskan ini terjadi selasa sore 30 Agustus 2022 setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Dua orang pekerja yang tertimbun yakni Didin dan Agus. Keduanya tengah menggali untuk membuat fondasi bangunan milik Haji Ade bersama dua orang pekerja lainnya. Keduanya tertimbun dinding tanah setinggi 3 meter saat melakukan perataan dengan menggunakan alat manual. Naas setelah tertimbun selama kurang lebih satu jam, Didin dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, Sementara Agus selamat dan hingga kini masih kritis, serta harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit UKM, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Keduanya dievakuasi oleh petugas resky dan warga setempat dengan peralatan seadanya. Saksi mata Amai mengatakan saat peristiwa tersebut terjadi, terdengar suara gemuruh cukup keras. Mengetahui adanya dua pekerja yang tertimbun, sontak warga pun menghubungi petugas resky dan berbondong-bondong untuk mengevakuasi kedua korban yang tertimbun. Setengah empat, sore itu? Ya, sore. Itu korban itu lagi apa di situ, Pak? Apa? Korban itu lagi apa? Oh, sedang kerja. Lagi kerja, ya? Ada berapa orang? Oh, semuanya empat orang. Terus? Yang dua orang, ya, meninggal gitu, lah. Ketimun gitu? Ya, ketimun. Yang meninggal satu, ya, Pak? Yang meninggal satu. Yang satu orang kritis. Pak, itu, sebulu hujan atau sudah hujan? Sudah hujan. Hujannya besar atau gimana? Apanya? Hujannya sebulu. Oh, besar, tapi enggak lama. Hingga Rabu pagi 31 Agustus 2022, lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi, guna penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Melakukan perataan dengan menggunakan cangkul, dengan linggis, pada saat itu juga hujan, ada tanah yang terjatuh, yang menimbun kedua orang tersebut. Warga masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian, langsung melakukan penolongan, ya, penolongan evakuasi. Namun, pada saat berangkat ke rumah sakit, keduanya, salah satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia, yang satu masih dalam kondisi perawatan di rumah sakit. Kini jenazah didin sudah dimakamkan di dekat kediamannya di kawasan Junti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV